Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian, Pramuka Peduli Kwarca Pati berpartisipasi di pospam Natal dan Tahun Baru di Alun-Alun Pati sejak 24 Desember hingga 1 Januari 2024. Enam anggota Saka Bayangkara secara berkiliran menjaga dan mengatur lalu lintas serta bersosialisasi tentang keamanan lalu lintas kepada masyarakat. Dekak Saiful Iqmal, Ketua Pramuka Peduli Kwarca Pati mengatakan bahwa adik-adik anggota Saka Bayangkara memang ditunjuk bertugas di giat APP Nataru tahun ini dan diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga di tengah kesibukan menjaga keamanan saat rekan-rekan supaya menikmati masa liburan. Ini merupakan bentuk kontribusi positif anggota Pramuka Peduli Kwarca Pati dalam hal ini anggota Saka Bayangkara untuk mendukung kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Anak yang disini dan mungkin sifnya berapa? Hari ini kita dari Kwarca Pati terutama dari Pramuka Peduli memberikan perhatian kepada adik-adik yang disini, Saka Bayangkara, yang tiap harinya kita gilir, kita ratakan itu rata-rata 6 orang. 6 orang dan kita berdayakan untuk membantu pos Nataru kali ini, terutama di Alun-Alun. Dan kami harapkan adik-adik ini bisa mengambil pelajaran yang berharga. Kaitan ini di masa-masa liburan, yang lain pada di rumah, pada liburan mereka disini, dan tentunya kami harapkan ada sisi-sisi positif yang bisa diambil hikmanya dari kemudian telah lain. Ibtu Panji Yugo, Kapospam Alun-Alun Pati menegangkan pentingnya keterlibatan anggota Pramuka dalam Pospam tersebut. Menurutnya, pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini harus melibatkan sumas tech holder, dan keberadaan Pramuka turut membantu menciptakan situasi yang aman dan tertib di Alun-Alun Pati. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Kuarsya Pramuka, Kapospam Alun Pati, juga rekan-rekan dari sekabar yang parah. Tentu di akhir tahun ini, Ops Lincandi, Ops Pengamanan Natal dan Tahun Baru membutuhkan kerjasama dari seluruh tech holder, tidak hanya Polri saja, tapi juga rekan-rekan dari instan-instan lain, termasuk adik-adik disini, selain memberikan pengalaman kepada mereka, ini juga menjadi semangat bagi kami untuk generasi muda bisa membantu pelaksanaan pengamanan di masa libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Salah satu anggota Saka Bayangkara, Iqmal Abinaya, menyatakan kebahagiaannya dapat terlibat dalam pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ia mengukapkan bahwa pada tahun sebelumnya ia juga turut serta dalam kegiatan serupa. Tugas kami disini ikut membantu pengaturan lalu lintas, terutama di titik-titik tertentu yang di area-area yang padat kendaraan terutama, lalu ikut mempraktikan krediatif mas, memberikan sosialisasi atau melaksanakan patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat tentang krediatif mas. Keterlibatannya bersama rekan-rekan anggota pramuka yang lain memberikan kontribusi positif dalam menciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman dan kondusif bagi masyarakat pati. Tim Liputan, Cahaya TV